Tih Ibnu Efe Pak Efe Di Ibnu Mr. F Mas F ya Iya jadi kemarin Mas F ini sama Kak Eva Dan sekarang sama saya Pak Oke Jadi buat teman-teman semua Kemarin banyak banget materi yang disampaikan Terkait Public speaking Ataupun tentang teknik presentasi Nah sekarang kita Mungkin lebih ke persiapan Untuk pembuatan sivi Wah bener konkret sekali Iya Jadi kemarin udah dapet semua materinya Sekarang kita coba untuk gimana sih prakteknya Oke Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om swastiasu Namo buddhaya Salam kebajikan Oke Tanpa panjang lebar Kita langsung serahkan ya materinya ke Mas F Wah terima kasih sekali Biar semangatnya jiwa muda Iya Sekali lagi Selamat pagi 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 Baik kawan-kawan semuanya Terima kasih sekali Kita bisa bertemu lagi Ini waktunya hari ini tidak terlalu banyak ya Mas Tapi tetap kita perlu semangat yang tinggi Iya harus Oleh sebab itu saya mau tetap ada quiz nih Boleh quiz lagi teman-teman Tolong seperti biasa Mbak Dilihat siapa yang cepat-cepat menjawab dan benar ya Ada giveaway katanya Oh ada harus ada dong Ada hadiahnya Oke kawan-kawan siap semuanya Suka nonton film Indonesia Siapa yang suka? Saya suka Oke Jadi saya ini begini Semua suka film Indonesia ya Hidup film Indonesia Nah saya akan mau mengatakan Dialog film Indonesia yang terkenal Yang dikenal banyak orang Nah kawan-kawan secepat mungkin pakai chat seperti biasa Siapa yang cepat dulu dan menebat film apa itu Dari film apa itu Oke Nah seperti biasa ada delapan Tapi seperti biasa ada latihan dulu oke Cepat ya Semuanya di keypad Jadi salah gue Salah teman-teman gue Ayo itu apa tuh AADC AADC betul sekali Itu siapa tadi Wista Wista Ya tapi dia itu baru latihan ya Dari kemarin Wista latihan Itu gak dihitung itu Nah kita mencerahkan ini Sekarang mulai Pertama adalah persiapan Nah ini penting sekali Karena itu merah Terus sebentar lagi Lulus gitu S1 ya Ada yang sudah lulus Harus benar Nah oke oh betul Apalagi S2 Bagus sekali Nah gini Saya itu Juga punya anak yang Tolong ditambahin Juga lulus baru Tapi bekerja sekarang di Ada yang lebih lengkap Itu saya nasihati gini Terus selang aja Ini Saya nasihati gini Bahwa Once you are graduated from S1 Ini tidak berlaku Kerja dulu Yang benar kita harus tepat Atau kalau mau jadi Atau kerja di Pengkhianatan Karena ini seringnya Mau ke Karena judul film ya Pak ya Harus lengkap ya Iya harus stress dong Judulnya Oke Startup ya Berikutnya adalah Eh by the way Startup itu Apa kata dunia 75% startup film Apa kata dunia Yang suksesnya Setiap persen Agak bonar Tolong dicatat Gak banyak yang terus mencuat Dari Fikri Jadi gini Anak saya itu Gak ada yang mau Seperti bapaknya Oke berikutnya Kawan-kawan Masuk bekerja di suatu Perusahaan yang besar Karena dengan demikian Kompensasi dan Siapa Siapa Fikri Rupanya dia senang Nonton film-film horror Oke berikutnya Gak ada gregetnya Fikri Rupanya dia senang Nonton film-film horror Oke berikutnya Yogi dari IPB Gak ada gregetnya Fikri Rupanya dia senang Nonton film-film horror Yang kamu lakukan itu Jahat Ayo AADC 2 betul Bukan 2-2 ya AADC 2 Tapi dia benar lah Dia hanya salah Ngetik aja Sebelumnya ada ya Di atasnya ada mbak Udah Ya oke Udah dibenerin Oke Jadi dicatat ya Oke siap Ini kalau gak Tahu Keterlaluan ini mas Jangan rindu Berat Kamu gak akan kuat Jangan rindu Oh langsung Anak Dilan 90 Tolong dilihat Yang benar siapa pertama Dilan 1990 ITB Trinita Ini kayaknya korban Dilan Iya Oke Dua lagi ya Dua lagi Kesempatan masih ada Tolong dengerin ini Penting Salah itu Tony Sisirin ya Bu Tolong Sisirin ya Bu Tony 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 Sisirin Oh Nah itu Wah itu bener sudah Bener Langsung Mas Kusnil Rupanya juga Senang nonton Kusnil Latifah Senang nonton Film horor itu pasti Oke terakhir ya Film yang paling Saya suka ini Film Indonesia Hayati lelah Bang Hayati lelah Tenggelamnya Kapar Fander Langsung bisa Langsung benar Dari Bung Lizar Nirwan Oke Bapak Kabel ya Bagus Tolong Diumumkan Siapa juaranya Dan benar Berapa kali Iya Iya Maksudnya Dia berapa kali benar Oke 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 nanti hadiannya Mengambil di Panitia ya Oke selamat Langsung ke sini ya Ke kantor Yayasan Oke bagus Jadi pesannya Dari games tadi Tontonlah film Indonesia ya Betul Saya kira itu Oke Baik kita mulai Mohon saya dibantu Seperti biasa So Pagi ini Kawan-kawan Kita Mau bicara Mengenai topik Impresif Kurikulum Vite Jadi bagaimana Ini Saya sebagai seorang Yang berpengalaman ya 34 tahun kerja Bayangin Di 7 perusahaan kan Waktu itu Nah Tapi setiap kali Kita mau memulai Babak baru Kan kadang-kadang Kita perlu Buat CV gitu mas Yang menarik ya Jadi Kalau saya sih Pengalaman saya Kebetulan Alhamdulillah Diminta Jadi ada Headhunter Minta saya Untuk join perusahaan ini Tapi tetap saja Kita harus bikin CV yang bagus Karena untuk menjelaskan Mengenai kita Nah Ini Pagi ini Mungkin sekitar 30 menit aja Saya akan presentasi Dan ada contoh-contoh Nanti Setelah itu Nanti mungkin kita dialog Karena yang penting itu Dan menunjukkan beberapa Contoh-contoh CV yang bagus Itu seperti apa Oke Slide berikutnya Adalah bahwa So This morning Kita akan discuss Mengenai beberapa hal Tolong next chart Jadi Effective CV Itu seperti apa How to make a video resume Nah ini bagus sekali nih Karena ini Di zaman sekarang Kekinian ini Saya kira Banyak perusahaan Sudah memulai Melakukan e-recruitment Nah e-recruitment Itu antara lain adalah Sudah gak Musim lagi Orang bikin CV Hard copy Gini Iya Jadi kadang-kadang Mereka ingin Kamu bikin video Gitu misalnya Dan send to me Gitu Saya waktu Membantu di Sekarang ini Membantu di Hermina Hospital itu Itu juga sudah Menerapkan itu Jadi pelamar-pelamar itu Kita minta Mengirimkan video CV Kemudian yang ketiga Nanti kita bicara Mengenai Enam top tips Atau six top tips 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 yang bagus Dalam rangka kita Membuat suatu CV Baik itu Video maupun Hard copy Tertulis ya Dan yang terakhir Best practice for CV writing Jadi nanti ada Pengalaman-pengalaman Mengenai bagaimana Kita menulis CV Dan contoh-contohnya Gitu ya Nanti di LCD Oke Berikutnya adalah Effective CV Oke Nah ini kita Santai aja Tapi penting sekali Untuk kita Selam atau Kita comprehend Kita mengerti sekali Jadi Kalau saya dulu Pada waktu menjadi HR director itu Kalau saya Menerima CV Atau melihat CV Dari Seseorang candidate itu Itu penting sekali The first 30 seconds Atau 30 Detik yang pertama Jadi gini Saya menerima CV Saya lihat 30 detik yang pertama Saya melihat CV itu Seperti apa Itu penting Penting bagi saya Karena bisa jadi Kalau sudah tidak terlalu menarik Padahal saya punya banyak CV Untuk dilihat Mungkin akan Kurang saya perhatikan Gitu So the first Make an impression Within 30 seconds Artinya apa Nanti kalau Kawan-kawan membuat CV Baik itu video Maupun Tertulis Penting sekali Untuk Ada suatu Tempat Atau Area gitu Dimana orang Langsung bisa Ngelihat Dan sedikit banyak Sudah tahu mengenai dirimu Gitu ya Itu penting sekali Karena The first 30 seconds Itu Jadi kita tidak Para User itu Tidak terlalu Lama Mengambil Keputusan Atau kesimpulan Orang ini Seperti apa Dengan melihat CV Ya tentu Tentu saja Kalau Staff Atau kalau Anak buah saya Pada waktu itu Itu tentu saja Nanti dia Men-sorter Juga Sudah ya kan Men-sorter CV yang bagus Dimana Atau yang memenuhi Persyaratan Seperti apa So that's Number one Make an impression Within 30 seconds Yang kedua adalah Nah ini Yang kemarin saya Singgung sedikit Jadi present yourself As problem solver Jadi CV yang bagus Bukan yang Tahun sekian Bekerja di mana Tahun sekian Bekerja di mana Bukan itu Yang dilihat adalah Pada waktu Kamu bekerja di situ Apakah kamu Solving problems Apakah kamu achieve What is your achievement Itu penting sekali Nah Dulu kita bicara Dua hari yang lalu Kita bicara mengenai Bagaimana sih Kalau orang itu Cepat pindah-pindah kerja Ya Itu memang Secara umum Tidak terlalu bagus Tapi Yang lebih penting lagi Adalah bahwa Pada waktu Dia bekerja di situ Dua Tiga tahun Whatever Itu Itu achievementnya Apa saja Bahkan Kalau kamu bekerja Di sebuah perusahaan Lama sekali Tapi Tidak bisa memperlihatkan Achievementnya Itu saya kira tidak Bukan faktor yang Kuat istilahnya So Be a problem solver Add value to the company Itu yang dilihat Nah Ketiga adalah Highlight key information Nah ini penting sekali Saya tahu bahwa Banyak candidates itu Mungkin Pengalamannya banyak Pengalamannya banyak Tapi kita harus benar-benar Pilih mana yang Matters Most Gitu Jadi informasi Utamanya apa Informasi utamanya itu Ya kita tahulah Biasanya Apa Sekolah kita ya Education background Gitu Kemudian experience Organisasional Atau istilahnya Pengalaman-pengalaman Baik waktu Belajar Kuliah Maupun Bekerja di suatu perusahaan Misalnya gitu Itu penting sekali Kemudian Apa ya Kalau ada Achievement Achievement Atau award khusus Tolong Itu juga penting sekali Nah kadang-kadang gini Tapi kita harus pilih Kadang-kadang ada orang Menerima banyak awards Atau Apa namanya Recognitions gitu ya Saya kira itu Kita harus pilih Kalau terlalu Terlalu banyak Jangan dicantumkan semua Gitu ya Atau Yang kecil-kecil Misalnya Apa ya Mendapat Pemenang Lomba 17 Agustusan Di RT Itu gak salah ya Maksudnya gitu ya Tapi Tapi bahwa kamu pernah Bekerja di suatu perusahaan Mendapatkan management award Wah itu harus dong Itu harus dimention So key Highlight key information Nah keempat ini Penting sekali Kita akan Itu lebih Lebih lama Atau beberapa menit Kita diskusikan Jadi begini Research the company Nah ini penting banget Kawan-kawan Adik-adik semuanya Kita itu Kalau ingin melamar Di suatu perusahaan Atau perusahaan Kita harus Research Mengenai company Itu sebanyak mungkin So we know About the company That we want to Apa namanya To get a job Itu atau Opportunities itu Jadi ini penting banget Kalau kita di interview Nantinya Kita harus Menunjukkan Sesuatu yang Impresif itu Kalau kita menunjukkan Bahwa kita tahu Banyak mengenai perusahaan Kadang suka iseng Ditanya Pak Kadang-kadang ditanya Tapi kalau Kemudian gini Ditanya satu hal Tapi jawabannya itu Bisa Menyebabkan Kamu tahu banyak Mengenai perusahaan ini Ternyata Karena apa Itu penting banget Karena itu That's your interest Pertama Betul gak Bahwa saya tahu banyak Mengenai perusahaan ini Dan saya ada Interest untuk Bekerja di situ Misalnya gitu Terutama ya Kalau saya boleh Sampaikan Perusahaan itu Senang sekali Kalau Dia tahu Mengenai informasi Atau berita-berita Yang bagus Mengenai perusahaan itu Terutama dengan Community service Bahwa perusahaan itu Telah melakukan apa Untuk komunitasnya Ya kan CHR activities Ya CHR itu Dan itu penting sekali Tentu saja Kalau kesuksesan Perusahaan itu Dalam hal Financial Atau business Kalau perusahaan itu TBK mas Kita harus tahu Karena kita bisa Dapat annual report Perusahaan itu Dari Google Dari manapun Kalau TBK Nah kalau TBK terbuka Itu Informasinya terbuka Setelah RUPS Lalu dibuka So Itu penting banget Dan itu Kejelian dan Kepintaran Kepandainya Para candidate Itu begitu Jadi dia Research dong Buka Annual reportnya Mungkin the last two years Gak usah terlalu Yang lama-lama Tapi So step four Itu penting banget Step five Prepare a new CV For each job Nah ini Ini penting sekali Kalau kita nantinya Adik-adik mungkin Memang baru ya Baru mau Melamar Taruh lah ya Yang ingin Menjadi entrepreneur Ya lain lagi Nanti kita bisa bahas Tapi yang mau Bekerja di suatu perusahaan Yang besar Yang bagus Maka Pertamanya Tentu saja CV-nya harus Impresif Nanti kita bahas Lebih detail Tapi begini Misalnya suatu saat Pindah Mau pindah Ke perusahaan lain Itu tolong Bikin CV-nya Bikin lagi Dalam artian Jangan kamu bilang Oke CV udah bagus Sebenarnya hanya dipindah Atau diganti Perusahaannya Kepada siapanya Wah jangan Itu gak value Itu kesalahan besar Karena Jadi perlakukan Setiap perusahaan itu Unik Dalam artian Setiap kali kita Mau melamar Kita kayak mau bikin CV baru Karena kita harus sesuaikan Itu Mana yang penting Untuk perusahaan ini Mana yang penting Untuk job ini Itu lain itu Jadi gak bisa Satwa CV Menurut Disebarkan kemana-mana Itu juga gak benar By the way Itu juga gak Benar Kemarin saya Ceritakan kan Bahwa Keinginanmu apa Your passion Dimana Kemudian melamar Satu dua perusahaan aja Yang dalam bidang itu Terus Tapi kemudian Know your Know the information Ya kan Benar-benar Research the company Jangan sekali-sekali Bikin 10 CV Disebarkan ke Perusahaan banyak Let's see siapa Yang Apa namanya Membalas Atau Itu Kalau gitu caranya Most likely Gak dibalas Semuanya Karena apa Karena kelihatan sekali Bahwa ini kayak Apa ya Kayak Satu Itu untuk semua Gak ada uniknya Terhadap perusahaan Gak ada spesialnya Gak ada spesialnya Gak ada uniknya Jadi akibatnya Perlakuannya Terhadap perusahaan itu Gak bagus Menurut saya Nah so So be specific Research the company CV-nya Anda develop Sesuai dengan Melamar perusahaan itu Nah itu penting banget Itu That's effective CV Kemudian berikutnya Nah ini sedikit Nanti akan saya berikan contoh Tapi how to make a video resume Nah ini gini Kawan-kawan Kawan-kawan kan Millenial semua Pasti udah tau Dan ini sekarang Udah ada generasi Z Juga udah muncul Yang kekinian Atau istilahnya Kalau saya waktu Membantu Herminado sekarang Masih itu Mereka melakukan E-recruitment Artinya apa Sedapat mungkin Paperless Bukan hanya itu Sedapat mungkin Ketemu face-to-face Untuk interview itu Itu hanya Kalau sudah Final-final Istilahnya Bahwa orang itu Benar-benar kemungkinan Akan diterima Tapi sebelum itu Prosesnya E Istilahnya gitu Elektronik Nah jadi dalam hal Membuat video resume Itu nanti ada dua contoh Itu kita harus kreatif Tapi ada cover The essentials Itu penting sekali Yang tadi saya sampaikan Jadi ada informasi Yang penting banget Yang harus ada That is education Experience Sama interest Nah ini penting banget Nah education itu Kawan-kawan saya mau Bahas sedikit ya Kita mungkin Gak perlu ya Mencantumkan SD Dimana gitu ya Itu maksudnya gitu ya Tapi mungkin yang paling penting Adalah high school Sama In this case S1 Kalau kamu sudah S2 ya High school S1 S2 Saya kira itu cukup Nah kemudian Nah yang penting adalah Sekali lagi ya Pada waktu education pun What are your experience Itu yang menonjol apa Nah experience disini Tentu saja berlaku Terutama kalau kita Pernah bekerja di perusahaan lain Sebelumnya Atau pernah magang Dimana Itu diceritakan Experience-nya Nah experience-nya itu Sekali lagi bukan hanya Mencantumkan Oke dari tahun segini Saya ada disini gitu Bukan itu Tapi yang penting adalah Dalam waktu event magang 6 bulan misalnya Itu apa Achievement-nya Atau value add Anda dimana Dan yang interest-nya juga Penting sekali Karena interest itu sebenarnya menunjukkan Kalau kita bilang interest itu Bukan hanya hobi sebetulnya Tapi yang dilihat adalah Apa Added value Anda To the society misalnya To the environment gitu Yang begitu-begitu Jadi ya Kalau misalnya Saya punya hobi Naik muge ya Tiap minggu pagi ya Eh harusnya sekarang Tapi karena acara ini Saya gak bisa nih Nah jadi gini Itu ya mungkin Itu fun Tapi mungkin gak usah dicantumkan lah ya Tapi kalau Apa namanya Setiap seminggu sekali Pada hari Kamis Saya selalu ada acara Community service Membantu Club apa gitu Dimana Itu perlu itu Itu perlu gitu Kemudian kalau Sports bagus sekali Sports juga perlu Artinya gini Sesuatu yang Sehat Jiwa raga itu Bagus itu Dicantumkan Aktivitas sosial Keinginan membantu orang Dan setelah itu Tentu saja Misalnya Suka go west Dan Ada Belong to A certain club Of Cycling Itu gak apa-apa Boleh itu Karena sehat Ya kan itu Oke Animation Nah ini penting sekali Dalam video resume Nanti ada contohnya sedikit Ada bagusnya Kita pakai animasi Ini penting banget Anak-anak muda Sekarang saya kira Jago kalau soal itu kan Digital Saviness Itu yang penting Maksud saya begini Perusahaan juga Mungkin agak bosan ya Kalau ngeliat video Kamu ngomong aja Begitu Ngomong gitu Udah Mungkin gak Kecuali kalau kamu memang Apa namanya Orang celebrity Terkenal ya Mungkin bagus Tapi kalau Biasa-biasa saja Mereka tuh Perlu animasi Jadi misalnya Menunjuk ke sini Sebenarnya ada tulisan apa Sebenarnya ada gambar-gambar apa Dan seterusnya Itu penting Whiteboard video Yang akhir-akhirnya Juga Apa namanya Dikenal Atau Populer juga Boleh Whiteboard video Jadi kayak Orang nulis itu ya Video scape Biasanya apa Namanya apa ya Video scape Betul sekali Itu Itu Cukup menyenangkan Tapi juga tergantung Kreatifitasnya Bikinnya loh ya Ada yang Sangat Sangat sederhana Tapi ada yang Komplikasi Bagus banget Anyway Tapi yang penting adalah How to make a video resume Itu ini yang penting Esensinya So You can do that Hopefully gitu Bisa Saya yakin anak-anak Di sini Atau istilahnya bukan Anak-anak Maksudnya Kawan-kawan Generasi muda ini Saya kira Ahli kalau soal begini Nah Berikutnya Mbak Mayam Kita bicara mengenai The six Top tips Ini in a way Masih Yang tadi saya bilang Mengenai video resume Nomor satu Write a script Do not wing it Islam Amerika Do not wing it Itu begini loh Kita melakukan sesuatu Sambil lalu Sambil jalan Memikirkan sesuatu Sambil jalan Gak boleh Waktu kita bikin video Benar-benar harus Skrip Ada skripnya Kita siapkan dulu Kita mau ngomong apa Nanti ditunjukkan gambar apa Dan seterusnya Basically kayak orang bikin film kan Perlu skrip dong Pasti Karena nanti kalau enggak Nanti lupa Misalnya ngomong apa Kedua mungkin Selanjutnya apa Selanjutnya apa Kemudian Karena lupa Jadi ngomong yang lain Wah gak bisa Nanti muter-muter Padahal Itu nomor tiga itu Kita harus keep it short Concise Yet fun Chris itu maksudnya ringkas Dan by the way ya Kalau saya HR manager Atau HR leader Saya ngeliat Submission dari video Resume itu Saya hanya tahan maksimum Dua menit Kalau terlalu lama Boring juga Lagipula bukan hanya itu Meskipun menarik Tapi saya masih banyak Yang harus saya lihat Misalnya gitu So Nanti ada contoh yang 90 minutes Oh sorry 90 seconds Satu setengah menit Sampai dua menit Itu bisa bagus Sudah By the way Kalau orang main film itu Atau orang main Sinetron itu Itu dua menit itu bisa lama Bisa cepat loh ya Tergantung Apa yang ingin disampaikan Apa yang dialog Tergantung perasaan kita juga Menyampaikannya itu Seperti apa So Two minutes Kira-kira bagus lah Nomor dua Kita make it relevant Specific to the role Nah ini betul Ini kenapa ya Gak bisa kita bikin Satu CV Atau satu video Kita sebarkan Kesemua perusahaan Karena Ada Specific to the role Kita melamar Sebagai apa Kemudian Kita Bikin Video kita Sesuai dengan itu Jadi fokus Tertuju Dulu waktu saya jadi HR manager Dan HR director Saya paling sebel Kalau ngeliat Ada resume Atau CV itu Ngomongnya dia Boleh ditempatkan Dimana saja Di perusahaan itu Wah itu sudah Saya langsung buang Gak bisa orang Melamar seperti itu Dia harus Melamar Dia Dia ekspertisnya Atau dalam tanda kutip Mumpuni di bidang apa Atau sekolahnya Di bidang apa Konkretnya kan Kemudian dia harus Melamar Specific for that Apa jobnya Saya mau melamar Beber accounting staff Atau HR Compensation and benefit staff Atau gitu Jadi spesifik Spesifik Nah kalau spesifik Seperti itu Yang baca itu Wah senang sekali Wah rupanya orang ini Tahu apa yang saya perlukan Dan dia Memang sekolahnya Di bidang itu Pengalamannya di bidang itu Dan suku-suku Nah itu Jadi cenderung Akan dipanggil Nah nomor empat Tadi saya sebutkan Get creative Worth watching Nah ini penting banget Orang-orang yang Di perusahaan-perusahaan Yang ada bagian Talent Apa namanya Istilahnya Recruitment Itu kan sibuk juga Jadi Saya memberikan waktu Untuk melihat Videomu nih Nah oleh sebab itu Harus worth it istilahnya Atau nilainya harus bagus Nomor lima Make it professional Lighting Framing And editing Nah ini Exactly kayak mau bikin film Ya tapi kita Lakukan ini dengan sederhana kan Misalnya Bahkan kalau kita Sebagai young generation Kawan-kawan semuanya Kan Belum pernah bekerja Taruh lah ya Ya semuanya sederhana dong Terbatas dong Kita bukannya Apa namanya Yang kaya raya Kemudian bisa bikin Suatu film yang bagus Gak usah Tapi tetap Diperlu Perhatikan lighting Lightingnya Framingnya Dan editing Nah kita Misalnya jangan ada Sampai ada kesalahan Dan seterusnya Kemudian lightingnya Harus bagus kan Supaya kelihatan jelas gitu Itu penting banget Karena itu standar Pengaruhi juga ya Pak ya Niat atau enggaknya Iya dia niat Atau enggaknya terlihat Dan kemudian juga Enak enggak dilihat Kalau terlalu terang gitu Misalnya Misalnya saya Melamar suatu perusahaan Terus terlalu terang Padahal Kepala saya Cenderung Reflex Itu enggak bagus Yang lihat enggak enak Nanti Jadi diredupkan sedikit Misalnya begitu loh ya Tapi juga jangan gelap Karena kalau gelap gitu Orangnya Misterius Nanti enggak kelihatan Dan terakhir Collect feedback Ini menarik sekali You have to find time Setelah kamu bikin video Dua menit Selesai bagus ya Kirimkan ke beberapa Temanmu Atau Orang tua Atau Temanmu yang lebih senior Terus dia lihat Jadi apakah Dia bisa spot mistake Yang ini jangan gini dong Tolong sedikit diperbaiki Misalnya begitu Itu penting banget loh ya Jadi kita Bounce to Other people first Siapa tahu Dia punya Other ideas Biasanya yang bagus Untuk kita Belum tentu Buat orang lain ya Jadi kadang-kadang Kita terpaku pada Menurut kita Ini bagus Padahal sebetulnya Wah Jangan yang begini Dan mungkin Temanmu itu punya Other ideas Wah itu memperkaya Gitu ya Mbak Maya Berikutnya adalah Nah ini ada Suatu ini aja lah Pada dasarnya What is a good CV Jadi A good CV is essential Regardless of how long You working in your job Artinya begini A good CV itu Udah pasti penting Kalau perusahaannya Masih menerima hard copy So be it Biasanya sih Soft copy dalam artinya Dikirim melalui email Maksudnya Bukan zaman sekolah Harus datang Ngirim syarat Bawa map itu Itu kan zaman nyedul Anak Betawi Bukan segitu lagi Yang pasti bukan segitu lagi Tapi tetap Meskipun dikirim A good CV itu Tetap penting Meskipun kemudian Dikirim electronically Tentu saja Pake email Karena apa Maksudnya Meskipun You have been in your job Meskipun kamu Telah bekerja Di bidang ini Dan kemudian Kamu mau melamar Ke bidang itu Atau di perusahaan lain Good CV itu Tetap penting Itu tadi yang saya maksud Jangan di Oh pake CV yang lama aja deh Eh jangan begitu dong Maksudnya Setiap kali kita melamar Kita harus seperti Membuat CV baru Yang bagus gitu Jadi pikirannya begitu Supaya kita bisa Mengupdate Kemudian Nah It acts as your first contact Jadi gini CV itu sebenarnya kan Kontakt pertama Terhadap perusahaan itu Jadi itu penting sekali Kalau kamu Jelek bikinnya Kamu bisa kehilangan opportunity Atau suatu peluang itu hilang Karena CV-nya kurang bagus Apa Dibikinnya gitu Oke Berikutnya adalah Memangnya Best practice for CV writing Ini ada sedikit cerita-cerita Best practices saja Jadi Struktur daripada CV itu Kita Kita bikin Strukturnya Dengan strategi Membuat struktur itu mas Jadi personal details-nya dulu Kemudian ada personal statement Ingat Di contoh Gini Kawan-kawan bisa melihat contoh-contoh CV itu Dari Google Dari manapun banyak Oke Jadi saya gak mau Mencantumkan itu Tapi nanti saya contohnya Hanya yang berupa video saja Nah Tapi Yang jelas dari CV- CV yang bagus Yang kita lihat Biasanya ada personal details Non-statement Statement Kita itu Aspirasinya ingin menjadi apa Dan seterusnya gitu kan Yang atau yang dia suka itu apa Itu ada Work history and qualification itu penting Tadi itu tadi Jadi Pengalaman kerja Maupun kualifikasi Ini dalam artian Pendidikan dan seterusnya Kemudian interest tadi Seperti biasa ya Hobi atau Tapi hobby yang bagus ya Yang matters gitu Nah Easy read Easy read length Jadi gini Nah ini bagus sekali nih Saya pernah diajarin oleh Ahli komunikasi ya CV itu Jangan terlalu panjang Ada orang ngirim CV Semua Training yang dia ikutin Dia cantum kan Wah itu Dia ngomong bacanya Dia ngomong bacanya Dan saya gak pasti Pasti gak saya baca itu Karena berlembar-lembar Misalnya gitu Nah tapi Easy read length itu Kan relatif ya Tapi kalau saya boleh katakan Berdasarkan pengalaman saya Itu Maksimum dua lembar Nah akhir-akhir ini mas CV yang bagus itu Didesain dengan bagus Apa namanya tempatnya Istilahnya apa namanya Kalau di koran itu Spot atau Itu Itu dengan Demikian bagusnya Dengan permainan Apa namanya Huruf-huruf yang beda Desain-desainnya Desainnya Desain grafis ya Itu Easy read Lang itu bisa hanya satu halaman Bagus Yang akhir-akhirnya seperti itu Karena apa Itu bagus dan lengkap Tapi kalau orang ingin tahu Mengenai banyak kan Di interview-nya dong Ya kan istilahnya gitu ya Nah kemudian Preferred writing style-nya itu Juga mattersnya Nanti ambil aja contoh-contoh Jadi Nah ini begini kawan-kawan Preferred writing style itu Memang agak Sulit untuk diketahui Exactly Karena mungkin perusahaan Hospital Misalnya Hermina Atau perusahaan LPS itu mungkin Ngelihatnya lain ya Misalnya Karena Tapi yang penting adalah Menurut saya tetap itu tadi Enaknya Dibaca ya Dan enaknya Dilihat CV-nya itu Formatnya harus kita jelaskan Dan check for errors Nah ini Satu hal yang saya juga Paling Sebel itu adalah Kalau Saya baca CV Ada spelling error Wah itu gak boleh Karena waktu itu Perlu sekali CV itu Kita tunjukkan ke Beberapa orang Karena Makin banyak Pak malah bisa lihat ya Kadang-kadang Saya temukan Spelling error Jadi gini Yang saya sering banyak temukan Di generasi muda itu ya Kalau saya waktu jadi HR manager Itu adalah Dia mau bikin CV bahasa Inggris Tapi ketahuan benar bahwa Gramatikanya gak benar Wah ini Malah berat menurut saya Jadi bumerang ya Pak Iya malah bumerang Kalau Typo errors itu Kesalahan berat menurut saya Udah pasti berat banget ya Boleh dikatakan Kayaknya gak teliti kan Tapi even spellingnya Gak salah Gramatikanya salah Karena dia berusaha Untuk berbahasa Inggris Wah itu juga Bisa jadinya tanda tanya Maksudnya gini Kerjaan itu Memerlukan orang bisa Bahasa Inggris atau enggak Kalau bisa Memerlukan bahasa Inggris Ya Must lagi Orang ini gak saya terima Tapi ada kerjaan-kerjaan Yang tidak Memerlukan bahasa Inggris For now Itu pun Kita juga harus hati-hati Anyway Kawan-kawan yang muda-muda ini Kalau saya boleh dua hal Yang sudah pasti harus Di era sekarang ini Itu adalah English language And Digital safiness Atau teknologi Itu penting banget Apalagi anak-anak muda sekarang Kalau digital safiness itu Biasanya sudah jago kan Tapi bahasa Inggrisnya Tolong juga diperbaiki Jadi English capability itu Penting banget Karena dengan English capability Kita itu bisa connect dengan Globally atau international Maksudnya gitu Bahkan bukan hanya conversation Tertulisnya pun Kalau kita bisa bahasa Inggris itu Bagus sekali Karena knowledge Information itu akan banyak Kita bisa serap Dan kita bisa komunikasi dengan itu Nah gitu Nah kemudian yang terakhir ini Oh sudah ya Jadi gini Kawan-kawan sebelum kita dialog Tadi itu ya Kita sudah sampaikan tips Bagaimana CV yang Impresif Yang efektif Nah sekarang saya mau minta Mbak Maya Tolong puterin dua contoh Video Resume video ya Yang Menurut saya Cukup bagus lah Tentu saja kawan-kawan juga bisa melihat banyak Di Google Di mana Youtube Itu banyak sekali gitu Oke Mungkin kita lihat itu ya Sementara ya Sebenarnya Sj assuredyim B次 Apakah with di khinya Sementara Sementara Ada 害 En LOVE SAM stopping sie L Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Sintia, saya biasa dipanggil Dea. Saya lahir di Lahat, tanggal 26 Agustus 1998. Untuk jenjang pendidikan saya, saya pernah bersekolah di SD Negeri 3 Raja Basar Bandar Lampung. Selanjutnya saya bersekolah di SMP Al-Azhar I Bandar Lampung. Dan selanjutnya saya bersekolah di SMA 14 Bandar Lampung. Dan untuk saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi Universitas Teknik Rakyat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rody Management. Saya memiliki hobi yaitu mendengarkan musik, bermain game PUBG, dan merias. Kelebihan yang saya miliki, saya dapat mengoperasikan Microsoft Office dan saya dapat merias seseorang. Bila Anda berminat dengan CV saya, kita hubungi email saya, atau Instagram saya. Saya Dea Sintia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang kedua ya, contoh bagus. terima kasih. Terima kasih. Al-Fatihah. Terima kasih. selamat menikmati 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 apakah ada tips dan triks untuk agar apa aja yang harus dimasukin ke dalam tulisan tersebut agar CV tersebut menarik jadi ini kan tadi contohnya menariknya dari video ya gitu kan, nah gimana caranya kalau misalkan dibikin dalam tulisan itu bisa menarik ya oke saya memang tadi saya sampaikan saya sengaja tidak mempunyai atau tidak menunjukkan CV yang bagus tapi nanti saya bisa bantu kalau adek-adek misalnya bikin kemudian saya komentari sedikit gitu ya adek, tapi gini yang penting itu tadi itu tadi jadi saya dalam hal ini terlihatnya itu harus bagus sedapat mungkin crisp tadi itu ringkas kemudian pakai berbagai macam huruf gitu sehingga nanti bisa menarik gitu nah dan kemudian biasanya yang bagus adalah begini kita bagi beberapa kayak beberapa area gitu seperti kotak-kotak gitu jadi education jadi misalnya gini statement yang awal itu mengenai passion kita di mana atau kita itu ingin menjadi orang seperti apa gitu ya dan kemudian di sebelah kiri ini biasanya education kemudian di sebelah kanan ada kotak experience atau experience di beberapa perusahaan atau pada waktu kita aktif di kemahasiswaan dan seterusnya dan kemudian nanti di paling bawah adalah hobi atau interest gitu jadi saya kira dalam hal ini mungkin di lihat aja di berbagai contoh-contoh CV yang terbaik itu ada di Google banyak dan tapi saya juga seperti tadi saya sampaikan dengan Mbak Maya jadi kirim CV di WA Group itu untuk social project base camp itu dan kemudian nanti saya komentari karena begini saya tidak ingin kemudian semua kawan-kawan di sini itu satu CV-nya sama gitu semuanya istilahnya dalam style-nya terus nanti kalau gak diterima nanti saya disalahkan ya mas sama semua bingung ya mana yang menarik jadi jadi by the way coaching technique itu seperti ini jadi you develop your CV dengan kisi-kisi yang tadi saya presentasikan panjang lebar itu nah abis itu you can send it to me dan saya bisa istilahnya mengomentari kecuali ada misalnya saya mengomentarinya itu kalau ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan misalnya itu penting sekali untuk saya sampaikan tapi tentang style dan creativity ya saya serahkan ke kawan-kawan dong yang mungkin lebih kreatif dari CV-CV zaman dulu gitu gitu ya mas ya Mbak Maya ya kira-kira ya gitu mudah-mudahan bisa sedikit memberi pencerahan ya ya untuk yang mau bertanya lagi dipersilakan udah ada nih di slide though selamat pagi pelatih apakah status sebagai penerima beasiswa perlu dimasukkan ke dalam CV terima kasih wah pertanyaannya bagus sekali nih it doesn't matter really artinya begini jawaban saya boleh dicantumkan tidak juga boleh tapi begini yang maksud kalau Anda mau mencantumkan itu sekalian yang lengkap artinya apa beasiswa ini oleh siapa misalnya dan kemudian dalam proyek ini KF ya iya betul dijelaskan pencapaiannya juga iya jadi dijelaskan pencapaiannya yang jelas ini oleh siapa perusahaan yang pasti ya saya yakin perusahaan yang dikenal bagus ya positif kemudian arrangernya atau koordinasinya KSE kan itu dicantumkan sekalian yang lengkap saja menurut saya maksudnya jangan terus menurut setengah-setengah gitu ya saya kira gitu ya saya sendiri nih pelatih mau nanya jadi kebetulan kemarin saya mau magangkan cuma perkara dari mahasiswa terkadang memang itu gantinya cuma tahun gitu kan mungkin tahunnya diganti terus yang lainnya enggak atau ditambah sedikit itu kesalahan fatal itu salah satu problem mahasiswa juga dan terkadang bingung juga buat prestasinya apa yang dimasukin kadang semua dimasukin gitu kan akhirnya tadi dapet tips dari pelatih bahwasannya ketika misalkan kita mau daftar di ekonomi otomatis prestasi yang berkaitan dengan ekonomi Bundahara maksudnya di industri ekonomi iya misalnya di industri finance iya di banka atau apa iya wah bagus sekali betul nah berarti buat teman-teman semua pengelompokan itu selain harus sesuai dengan background apa sih suhu yang harus misalkan ditambah misalkan entah prestasinya gitu ataukah dari pengalaman bagus sekali ini pertanyaan jadi gini saya jadi ingat ada functional skills atau technical skills ada leadership skills atau soft skills nah ini jangan lupa dicantumkan kedua-duanya loh ya mas jadi misalnya gini kamu mau mengambar ke bank betul pengalaman di magang disana disini di industri yang sama itu bagus dan achievementnya apa pada waktu magang itu itu harus dicantumkan tapi jangan lupa perusahaan juga melihat tadi ingatkan knowledge skill and attitude kan artinya apa leadership atau communications atau apa namanya itu tadi emotional intelligence itu harus kita tunjukkan jadi pada waktu kita bekerja magang disini hubungannya dengan soft skills seperti itu apa yang kamu dapat misalnya gitu misalnya gini saya pada waktu magang bekerja sama dengan tim HR gitu misalnya kemudian jadi bagaimana kita menerangkan kolaborasi komunikasi dengan baik dan seterusnya itu penting banget untuk si apa namanya usernya nanti jadi itu aspek ya mas ya functional skills penting dan juga soft skills soft skills oke pelatih ada yang mau bertanya lagi dari UNPAD ada Zul Zuhi boleh di unmute selamat pagi pelatih terima kasih atas kesempatannya pagi kebetulan yang sangat menarik perhatian adalah di bagian video ya video CV ini pelatih karena mungkin itu adalah baru ya maksudnya baru diaplikasikan di Indonesia akhir-akhir ini kebetulan saya juga pernah merasakan ketika hendak apply di salah satu perusahaan untuk magang nah yang yang saya ingin tanyakan adalah apakah dalam pembuatan video CV tersebut apa ya style kita atau gaya kita ketika memberi apa ya membuat suatu video kadang-kadang kan kalau industri kreatif kita buat secara sinematik ya pengambilan gambarnya sinematik indah lalu ada movement-movementnya itu harus disesuaikan dengan perusahaannya atau kita buat se kreasi kita se kreatif kita tanpa memperpedulikan si perusahaannya ini misalkan contohnya perusahaan yang BWMN yang resmi punya negara yang mungkin kesannya akan sedikit lebih strik gitu ya sedikit lebih kaku atau kita buat aja seperti kita pengen berkarya di bidang digital atau di bidang startup-startup yang lebih menopang kreatifitas mas stream jadi begini tapi juga jangan bawa oke kamu melamar ke BWMN kemudian kamu jadi kaku kemudian jadi strik jangan sangat hati-hati sekali sehingga videonya tidak menarik yang tidak bisa juga video yang pertama tadi itu bayangkan itu sebenarnya sederhana sekali kan in fact dia bikinnya di suatu restoran kalau asal itu tapi kan kemudian orang melihat ini orang easy going dan kayaknya santai aja bagus bisa describe mengenai dirinya itu bagus itu that's one creativity yang even BWMN mungkin akan impress melihat gitu tapi having said that dua video tadi itu bukan saya masukkan the best video bukan karena kreatifitasnya tergantung tapi benar sekali pertanyaannya masul tadi yang kedua itu dia karena dia itu sudah ahli dia itu memang dari bidang itu digital marketing videografik pokoknya dia sudah ahli itu jadi dia menggunakan keahliannya itu untuk membuat video untuk melamar di perusahaan yang lain itu top banget itu tentu saja so konkretnya mas jangan restricted kepada atau terbatas atau terlimitasi dengan perusahaan yang kamu karena kalau begitu cari nanti tidak akan menarik saya tahu kalau saya punya teman banyak di WUMN mereka tuh sekarang lagi cari orang-orang anak-anak muda yang kreatif gak kaku zaman BUMN zaman dulu itu malah gak diterima jadi gini saya jadi pertanyaan itu konkretnya saya jadi ingat perkataan seorang kalau gak salah orang terkaya di dunia kalau gak salah Steve Jobs yang ngomong yang udah almarhum Apple dia bilang begini we atau mungkin Microsoft we hire orang-orang pandai atau smart smart people to tell us what to do bukan we hire smart people for us to tell them what to do bukan kebalik jadi kalau BUMN menghire anda-anda semua anak-anak muda dengan kreatifitas mereka ingin your creativity justru bukan kamu nanti harus ikut-ikut dengan apa namanya birokrasi dan kekakuannya suatu perusahaan misalnya bukan begitu so be yourself be kreatif tapi satu hal aja tadi jangan terlalu ekstrim ekstrim itu apa misalnya contohnya kalau kita misalnya bikin video di apa ya di tempat gunungan sampah itu jangan dong gak usah dong atau di kamar kecil gak usah tapi di restoran bisa oke di lobby hotel oke misalnya gitu ya baik gitu kira-kira masih ada waktu oke masih ada waktu baik tuh ada oh ada lagi terkait CV mesti spesifik konkret gimana ya Pak apakah perlu dicantumkan posisi yang atau dilamar atau ulasan khusus dalam personal statement oke yang satu dan duanya saya jawab sekalian langsung definitely saya tadi sampaikan juga lamaran itu itu harus spesifik ke apa yang dilamar posisinya kemudian dalam personal statement jelas sekali what is your spesifik atau istilahnya gini kekhasanmu apa istilahnya gini dalam workshop tuh suka ada game gini loh what is the one thing that other people don't know about you itu juga bagus artinya apa kamu cerita tentang yang most probably kekhususanmu yang mungkin banyak orang gak tahu boleh aja itu what is your passion kemudian ada ini bagus sekali pertanyaan nomor dua ini dari siapa Rahmaya pelatih apa kesalahan umum dan membuat CV yang sebaiknya dihindari yaitu beberapa hal tadi saya sebutkan sebetulnya misalnya gini bikin satu CV dikirim ke semuanya sama-sama rata itu salah besar kedua dicantumkan disitu bahwa saya boleh diterima dimana saja wah itu gak bisa itu gak bisa itu kalau saya terima itu langsung saya buang artinya gini kita melamar untuk spesifik job spesifik company spesifik industry udah itu harus jelas kita at least menunjukkan begitu ke yang baca itu wah ini orang kayaknya hanya ngelamar ke perusahaan ini saja wah itu bagus sekali kalau dia sampai bisa mengira begitu ya meskipun Anda sebetulnya ngirim ke satu dua yang lain juga jadi gitu menurut pelatih pengenai melamat memakai aplikasi seperti job nah gini nah ini ini bagus sekali nih kadang-kadang dulu waktu saya menjadi HR director saya juga berkecimpung istilahnya berkoneksi dengan jobs TV atau job street tapi sebenarnya gini ya maaf ya yang saya sampaikan ya bahwa biasanya kalau saya mencari posisi-posisi yang spesifik dan on the higher level itu itu kebanyakan bukan dari situ saya dapatnya karena yang di jobs DB dan job street itu kayak umum gitu iya kayak banyak banyak sekali juga memang saya tahu itu banyak sekali tapi masalahnya begini kalau saya melihat mereka enggak men-sortir enough maksudnya gini kalau saya pakai job street atau jobs DB memang banyak kandidatnya tapi saya melihatnya akibatnya membuat saya atau tim saya itu agak bekerja keras ya dalam men-sortir membuat seperti shortlisted itu tadi jadi saya cenderung hal-hal yang apa dengan spesifik kayak maaf saya mencantumkan nama ya tapi link in misalnya itu 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 biasanya pilihan itu istilahnya gitu ya tapi memang saya benar tahu bahwa perusahaan untuk langganan link in itu bayar tapi dia akan dapat kandidat-kandidat yang bagus istilahnya gitu ya isin bertanya berapa perusahaan sudah memakai ETS applicant tracking system oke saya di Hermina ini banyak sudah kalau saya boleh dikatakan saya gak bisa bilang satu-satu tapi applicant tracking system itu is a must zaman sekarang ini yang saya sebut sebagai bagian of e-recruitment itu tadi jadi e-recruitment itu juga bicara mengenai sistem yang bagus ya bisa dibeli biasanya bisa di kalau perusahaan besar sekali bisa aja dia develop sendiri gitu sistem bagi pelatih bagaimana menurut pelatih mengenai melamar too many memakai aplikasi seperti job itu tadi sudah ya saya sepaikan ya jadi gini kalau anda melalui jadi gini orang melamar itu kalau baru-baru saja itu biasanya memang pakai seperti itu ya tapi masalahnya gitu tadi terlalu banyak jadi even bagi perusahaannya itu kayaknya seperti agak terlalu kerja keras gitu loh untuk memilih teman-sorter gitu tapi memang saya tahu kalau anda baru mau mulai kerja ya tapi kalau nantinya sudah pernah bekerja atau punya pengalaman itu saya sarankan lebih baik yang seperti kayak-kaya di IBM itu ya saya tahu saya selidiki perusahaan itu perlu apa saya melamar sendiri ya melamanya itu tentu saja bisa dengan ngirim video atau ngirim email ya email sekarang juga banyak banget suhu dari by google form juga sekarang udah bisa betul lebih simple kayak udah tahu nomor whatsapp email ataupun link-link misalkan kita punya karya dimana masukkan linknya jadi by google drive juga bisa dan perusahaan yang bagus tentu saja punya yang portalnya itu istilahnya itu ada bagian mengenai itu di webnya di webnya itu ada bagian menerima CV kan betul sekarang semua udah serba digital elektronik betul sekali ketemu itu hanya akhir-akhir saja sebelum masuk karena semuanya bisa digital dulu tetap muka ketika mau masuk diterima baru kita ketemu biasanya oke banyak banget materi yang udah disampaikan mungkin masih bisa ada yang mau bertanya langsung satu lagi cukup ya cukup ya oke udah setengah sepuluh ya udah setengah sepuluh nih kita banyak banget materi yang didapatkan untuk CV ini suhu ya terkait banyak juga teman-teman disini yang belum tahu yang awalnya ya sama juga kita mahasiswa gitu kan biasanya ngirim CV-nya yang hanya diganti tahun ataupun terkait warna ataupun apapun kita masukin yang penting bikin tertarik ternyata itu ada tips and tricks-nya eh by the way kalau satu lagi jangan terlalu warna-warni ya oh iya jangan terlalu warna-warni kalau tertulis itu ya itu nanti di mata sakit ya permainan warna juga itu mempengaruhi permainan mata satu dua nuansa biru dan putih whatever itu bagus tapi kalau terlalu warna-warni macamnya kayak rainbow pelangi itu gak bagus ya oke terima kasih good point terakhir dari pelatih Ibnu oke disini rangkumannya yang pertama adalah make impression yang pertama yang tadi dibilang dari pelatih putut juga dibilang klik gitu ya jadi ketika para HR ngeliat CV teman-teman udah klik duluan nih tanpa harus membaca seluruh hal dan yang kedua prison yourself jadi dari teman-teman sendiri tunjukkan apa sih dari teman-teman teman-teman tuh punya apa seperti yang kemarin ditanya hal menarik dari teman-teman itu apa itu sangat mempengaruhi juga dan yang yang ketiga itu kunci informasinya terkait teman-teman juga dan yang keempat itu ada terkait riset nah jadi teman-teman ketika mau ngelamar sesuatu jangan cuma ngelamar jadi harus tahu kebutuhannya apa di perusahaan tersebut apa misalnya ngelamar di kimia pharma tapi teman-teman ngelamarnya hal-hal yang lain bikin kek atau apa itu kan gak nyambung ya jadi kayak teman-teman tuh harus riset semuanya gitu sama prepare CV yang baru jadi itu rangkuman dari pemateri hari ini terima kasih untuk pelatih pagi ini tepuk tangan buat pelatih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya sukses sukses ya buat teman-teman dipersiapkan iya dipersiapkan acara selanjutnya diserahkan oleh officer ya kita icebreaking kesehatan adalah aset berharga yang harus kita jaga sepenuh jiwa kimia pharma hadir untuk anda menjadi solusi kesehatan bangsa di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat produktivitas menimpa semakin bermanfaat dari hati kami membangun negeri untuk wujudkan mimpi ibu petiwi kami siap melayani dengan kualitas terbaik jayalah kimia pharma jayalah negeriku kecil kecil pagi 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 ah gak semangat nih jawabnya ya semangat dong besok pagi 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 oke sebelum kita lanjut aku mau nyapa kakak-kakak alumni dulu nih yang udah hadir semuanya ada kakak Lara Sati ada kakak Raden Gerhana panggilannya GG ya ada kak Rahim sama satu lagi ada kak Jazzy jadi nanti disini kakak-kakak alumni yang akan memberikan simulasi untuk interview kayak gitu jadi teman-teman akan dibagi ke kelompok masing-masing ada empat kelompok akan di breakout ya berarti ya mas Gozi ya akan di breakout nanti satu-satu dan mas Gozi bisa ke atas dulu dan teman-teman bisa latihan semaksimal mungkin karena waktunya terbatas dari semua peserta ini 25 orang dan kakak alumni pendampingnya cuma ada empat jadi ntar sampai jumpa di video selanjutnya abone ol abone ol